Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa di channel 10 pemuda kali ini saya akan memberikan sedikit tentang bagaimana cara kita mencetak dengan menggunakan printer tanpa kabel sistem wireless saya akan coba menghubungkan laptop ini tidak menggunakan penghubung untuk melakukan pencetakan di contoh dokumen seperti ini nanti akan saya cetak seperti videonya sampai selesai semoga bermanfaat ya yang pertama kita klik start menu bagian sebelah kiri ya di sini pilih setting tanda agrig ini selanjutnya setelah klik setting kita pilih device Bluetooth printer dan mouse yang ini klik dua kali kita pilih lagi print dan scan di sebelah kiri sebelumnya pastikan Wifi nya aktif karena nanti kita koneksinya melalui jaringan Wifi selanjutnya kita klik add printer or scanner tunggu beberapa saat ini akan mendeteksi beberapa perangkat device yang menggunakan Wifi yang menggunakan Wifi di sini sudah ada Canon G4010 seri A seri 2 kita klik tambah atau add device nanti akan ada connecting tunggu beberapa di sini terlihat seperti proses download driver untuk printer tersebut oke sekarang sudah ready nih sudah siap untuk digunakan kita coba print dokumen yang ini kita pilih file pilih file pilih print nah disini sudah ada Canon G4010 saya coba cetak satu saya klik print oke sekarang kita menuju ke ruangan tempat printer itu berada ya kebetulan ruangannya agak jauh dari ruang saya nah ini kita lihat printernya sudah mencetak dokumen yang tadi kita print jarak jauh ini hasilnya ini kabelnya tidak terhubung ke mana pun kabel USB nya kita mencetak dengan tanpa kabel demikian informasi yang tidak seberapa ini terima kasih semoga bermanfaat Di foto Hai 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 Hai